Kabar kurang menyenangkan datang dari Andika Mahesa, di mana sang anak yang berinisial MMB diduga dirundung wali murid di sekolahnya. Akibatnya, MMB diduga alami trauma hingga harus dirawat di rumah sakit. Andika mengetahui kejadian ini ketika sedang bekerja di luar kota. Andika yang tak terima dengan perlakuan orang tua siswa itu, melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sementara itu, anak Andika menderita demam, muntah dan masih dirawat di rumah sakit di Lampung. Selain fisik, sikisnya juga terganggu karena masih tak mau menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Andika yang geram, menantang wali murid itu untuk naik ke atas ring tinju. Kita nih kan orang Lampung gini-gini. Ya kebetulan kalau sama-sama Lampung, gue bilang enak gitu perannya gitu. Gue nih gak pernah marah sama sekali sama orang gitu loh. Tapi tentang anak ngeliat di CCTV, guru kepala sekolah, aja nangis ngeliat anak segini, ditunjuk-tunjuk ini. Mau dipatahin batang lehernya, mau ditempeleng, yang itu kan gak pantas loh, kata-kata itu dikeluar. Makanya gue bilang, Keluarannya ada juga loh? Iya, gini aja, kita kan ada tinju nih. Nah kita tinju aja di ring, gue bilang. Bapaknya sama bapaknya gitu loh. Aku janjian. Iya, gue gak ada urusan ketanya mau Andika. Gue gak pernah bawa titel gue loh sama sekali. Gue ini jadi artu juga ketemu orang, masih nunduk aja gue. Gak pernah gue busung dada sama orang. Gak pernah bawa titel gue.